Ini pantauan selanjutnya Aduh sidang kasus pencurian 6 lembar Seng Sidang perkarok pencurian berupa Seng bekas sebanyak 6 lembar Atas terdakwa Dodi menjalani persidangan dengan agenda putusan dari Majelis Hakim Dalam persidangan Dodi diponis Majelis Hakim Kurungan penjaro selama 1 bulan di pengadilan Negeri Jambi Cuma 6 lembar Seng dikurung Ini buat kriminal-kriminal yang ada nih Kalau nonton pelaku-pelaku nih yang ada di Jambi Bukan untuk pelaku Ben nih Ini untuk semuanya nih Jangan melakukan tindakan kriminal apapun Kamu bakal dipantau sama intel-intel Bang Jack di lapangan Gimana informasinya? Kita tengok dipantauan Bang Jack Dodi Arya Pranata terdakwa kasus pencurian Seng bekas sebanyak 6 lembar Menjalani sidang dengan agenda putusan dari Majelis Hakim Di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi selasa 26 Juli 2022 Dalam persidangan terungkap bahwa awalnya terdakwa berkeliling dengan sepeda motor untuk mencari pekerjaan Namun saat melewati tempat kejadian Terdakwa melihat rumah kosong dan timbul niat jahat Hingga mencuri 6 lembar Seng bekas yang ada di perkarangan rumah tersebut Aksi terdakwa pun akhirnya ketahuan oleh warga Diketahui terdakwa mencuri Seng bekas tersebut untuk dijual dengan harga 10.000 rupiah per lembar Dengan total 60.000 rupiah yang akan digunakan terdakwa untuk membeli rokok Dalam amar putusan, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan Terdakwa difonis satu bulan kurungan penjara Dengan barang bukti berupa Seng bekas dan sebuah motor Terdakwa bersalah sesuai dalam dakwaan Pasal 362 Junto Pasal 364 KUH pidana Tentang tindak pidana pencurian Iqbal, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!